Cara membuat kue cernil Bahan-bahannya 250 gram tepung kanji Setengah sendok teh garam Setengah sendok teh panili buku 125 ml air mendidih Kemudian pewarna merah dan hijau Kemudian untuk taburan Setiakan kelapa muda parut Yang diparut memanjang dan gula pasir Caranya pertama larutkan 1 sendok makan tepung kanji Dengan 2 sendok air Selanjutnya masukkan garam Dan panili buku ke dalam air panas Masukkan juga tepung tapioca yang dilarukan Kemudian aduk-aduk sampai mengental Setelah mantal Kemudian masukkan tepung tapioca Sedikit demi sedikit Aduk-aduk sampai merata Setelah menjadi adonan seperti ini Kemudian bagi menjadi 2 bagian Tambahkan sedikit pewarna makanan pada adonan Kemudian adonan yang satunya Tambahkan pewarna merah Selanjutnya panaskan air Kemudian cetak adonan menurut selera Masak sampai mengambang Kemudian angkat dan tiris Setelah dingin Kemudian sajikan Dengan ditaburi Kelapa muda parut Dan gula pasir Terima kasih telah menonton!